assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel cara proyek di video kali ini kita akan memberikan tutorial kembali cara menggunakan cat tembok sekarang ya mungkin kemarin kita apa berikan tutorial cara menggunakan atau cara memakai cat minyak mulai dari mengaduknya dan cara pengerjaannya namun sekarang kita akan jelaskan atau kita akan berikan tutorial cara menggunakan cat tembok bagaimanakah caranya mungkin bagi kalian semua atau temen-temen semua yang ingin mengecat tembok namun tidak mengerti caranya terus cara mengaduknya bagaimana semoga video ini bisa bermanfaat dan lebih jelasnya bagikan semua yang penasaran silahkan tonton sampai selesai oke teman-teman di sini ada sebuah buah produk cat tembok ya dari pelita tapi sekali lagi kita ini tidak di endorse ini cuma sekedar tutorial saja memberikan tutorial semoga bermanfaat untuk teman-teman semua nah pertama-tama jika kita ingin mengecat tembok kita harus persiapkan yang pertama yaitu roll jika kita menggunakan roll kecil seperti ini atau juga menggunakan roll yang besar terserah terus yang kedua tempat untuk apa namanya mengaduk si cat tersebut kalau misalkan teman-teman mau menggunakan bug yang untuk khusus cat juga bisa tapi kalau misalkan teman-teman ada ember tidak mau beli bug tadi ya untuk kecil tadi teman-teman juga bisa menggunakan ember seperti ini supaya nanti untuk pengecatannya lebih lebih gampang nah disini ada cat itu tadi produk dari pelita ini sekitar 5 kg ya jadi pertama-tama kita buka dulu ya si cat ini mungkin teman-teman juga sudah bisa untuk cara membukanya kita gunakan sesuatu yang ini seperti ini kita cari dulu untuk yang bukanya ya kita kita juga bisa gunakan obeng atau apapun itulah pokoknya alat untuk membuka ini kita buka secara berputar nah setelah kita buka ya jangan langsung kita pakai atau jangan langsung kita gunakan kita tuangkan dulu di tempat ini yang tadi kita sudah siapkan kita sudah siapkan Nah terus sekarang masalahnya di sini kok ada keramik ini buat apa sebenarnya Nah fungsi dari keramik ini ini untuk mengaduk ya untuk mengaduk secat ini supaya apa supaya tercampur semua ya setelah kita mengaduknya kalau misalnya terasa mungkin teman-teman beda apa beda orang kita mungkin beda-beda ya kalau misalnya terasa agak kental kita gunakan air ya kalau kemarin kan cat minyak kita harus menggunakan thinner atau bensin atau BBM tadi ya kalau misalkan cat tebok ini kita gunakan air biasa aja pokoknya air bersih kita gunakan secukupnya sekiranya mungkin tidak terlalu kental ataupun tidak terlalu encer kita aduk lagi ya sampai sekiranya air tersebut merata dengan catnya nah karena sebagiannya belum merata ya kita aduk terus sampai cicat merata semua ngomong-ngomong embernya ini juga harus bersih ya teman-teman jadi jangan sampai ada kotoran supaya catnya nanti tidak berubah warna kalau misalkan campur debu kan ini warna putih pasti kalau misalkan tercampur debu nanti agak agak kusam warnanya ya nah kita campur seperti ini sampai sekiranya sudah sudah hapas baru kita gunakan kalau misalkan teman-teman Oh ini terlalu encer apa terlalu kental misalkan ya kita tambahkan air lagi kalau misalkan terlalu terlalu kental jadi jangan terlalu banyak lainnya ya kalau misalnya keencera juga enggak bagus pokoknya secukupnya saja nah terus tingkat keencera untuk kentalnya sendiri itu tergantung teman-teman yang menggunakan ya biasanya ada agak yang penuh penuhnya pengennya selalu kencer ada juga yang terlalu kental juga ada jadi tergantung teman-teman pokoknya gunakannya air jangan diner kalau tembuk seperti ini kita aduk terus-terus sampai sekiranya sudah siap untuk digunakan nah terus kenapa kalau misalkan kok ini sebagian gak sekalian nah ini kalau misalkan kita tuang semuanya kalau sudah tercampur air kalau misalkan airnya kebanyakan yang keencera tidak bisa untuk ditambahkan lagi jadi kalau misalkan ini ini untuk antisipasi kalau misalkan si adukan ini terlalu encer kita tambahkan lagi yang kental ini atau yang belum tercampur air tadi ya usinya seperti itu nah sekiranya sudah cukup kita langsung bisa gunakan untuk kecat dinding apapun pelapon misalkan ya tergantung kebutuhan oke teman-teman ini cukup jelas ya kita sekarang gunakan untuk kecat pelaponnya ini juga selain untuk mengaduk si cat tadi kita gunakan untuk eh warnanya meresap atau sirol ini ya tergunakan seperti ini ini berganti dari bug untuk cat tadi ya kalau bug untuk cat memang sudah dibuat kasar nah karena ini di apa kita gunakan ember kita gunakan sesuatu yang kasar ini itu keramik yang potongan atau keramik bekas setelah kesikiran cukup langsung kita aplikasikan mungkin ini sebagai contoh saja untuk caranya sendiri mungkin teman-teman beda cara terserah cara pakai bagaimana terserah untuk berapa kalinya itu juga terserah teman-teman mau dua kali atau mungkin tiga kali sekiranya sudah rata saja kalau misalkan dua kali sudah rata ya udah dua kali aja kalau misalkan dua kali belum rata ya kita tambahkan lagi sampai dua kali sampai tiga kali kita ulang-ulang seperti terus sampai rata sampai enggak ada kulit jeruknya oke teman-teman mungkin sekian dulu video singkat kali ini semoga bermanfaat dan mungkin jika teman-teman mempunyai mungkin cara lain atau mungkin pendapat lain jangan masukkan tuliskan di kolom komentar ya dan jika menurut kalian video ini bagus silahkan like comment dan subscribe mungkin dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati